Halo semuanya, kembali lagi di channel Doryaki Kali ini kita akan jalan-jalan pagi Jalan-jalan di pagi hari Di hari libur pertama Fuyu Yasumi Ya sepeda-sepedaan di sekitar-sekitar daerah sini saja ya Itu ini di depan Di depan Nisi Kajima Eki ya Jalan di depan Nisi Kajima Eki Kita ya sepeda-sepedaan saja Jadi hari ini adalah hari Rabu Libur musim dingin Hari pertama Nah karena kita Saya sendiri kemungkinan nanti tidak Kemana-mana Jadi ya kita Bersepeda-sepeda saja Di sini Mungkin muter-muter di sini saja ya nanti ya Kebetulan hari ini Lumayan Cerah Ya sedikit mendung Cerah tapi sedikit mendung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! game Terima kasih telah melesek Tapi hari ini Lumayan dingin dapat derajatnya kurang tahu tapi dingin sekali karena anginnya itu ya mungkin anginnya lumayan gede terima kasih Lampu merahnya lama sekali Oh, hijau-hijau Mari kita go Tonel Yang dingin juga ya Jadi daerah sini itu masih banyak ya hutan-hutannya Seperti di sana itu Nah, di situ itu Masih banyak sekali hutan-hutan Nah, di samping saya ini Adalah Trenryugawa ya Sungai Trenryugawa Yang daerah sini tempat Sungai besar Dari sini Dari sini itu ikutnya Kutamata ya Kutamata Trenryugawa Amamatsu juga Masih daerah Amamatsu Banyak sekali Kalau daerah sini masih alami ya Nah, ini jumlah tan Ini adalah sungai Trenryugawa Trenryugawa Kemarin di video Tobayama Park Juga lewat sini ya Sama Sama Nah, kemarin itu Tobayama itu beda Rasana ya Kembalikan Yang datang Trenryat Trenryugawa Juga atas Sejap Trenryan Trenryan Kalian Trenryan Juga Juga Trenyán Trenyat Trenyat Juga Juga Trenyat Juga Ketorani hari ini sangat ramai sekali ya Apa karena mungkin liburan musim dingin jadi banyak yang liburan ini tonel kita juga lewat tonel tapi samping ya untuk jalur mobil lain untuk jalur sepedanya lumayan panjang tonelnya nah hebatnya Jepang itu mereka tidak merusak hutannya ya tapi merusak gunung-gunungnya mereka lebih memilih untuk membuat tonel seperti ini ya banyak sekali tonelnya daerah sini juga ada banyak tonel-tonel karena hutan-hutannya masih bagus jadi mereka menjaga hutannya itu kira-kira nggak ada ujungnya ini juga masih daerah tamata dan Rio nah itu Tobayama Pak kalau ini ke kanan itu yang Tobayama Tobayama Kueng ya Bapak yang videonya ada ya di ini bener-bener dingin ya Darah Mamatsu itu memang dingin terus anginnya juga dingin tapi sayangnya jarangnya turun salju semisal turun salju pun enggak terlalu gede juga sih bener-bener yang ya turun sebentar paling langsung hilang gitu enggak sampai numpuk-numpuk disitu kayak kota mati ya jadi banyak-banyak pokok-tokok yang udah tutup terus bangunan-bangunannya juga lumayan lama karena disini itu sebenarnya ada kastilnya ya ada juga di video saya namanya itu tamata kastil ya tapi juga udah udah nggak ada sih kastilnya bener-bener udah udah lama teman-teman nah sini sepi bener-bener kayak kota mati gitu sama sekali nggak ada ya rame paling orang-orang lewat tapi kanan-teman aja kali ya kanan-teman anak-an-teman aja pakukan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati See you